kembali lagi bersama saya Harul Anwar di channel Alphacar Audio disini saya mau sedikit berbagi ya tentang alat ya equipment untuk keperluan ini apa setting audio atau pengecekan kelistrikan ya di sini saya mau ini ya berbagi ilmu ya tentang tes pen 12 volt yang pada 24 volt ya ini gimana caranya bisa bikin ini nanti kita akan ulas ya sini kita cek dulu ini ini dari aki ya 12 volt coba ya fungsinya ini berfungsi tes pen ini untuk lebih memudahkan kita dalam ngecek listrikan di mobil ya karena di mobil beda ya tegangannya bukan 220 seperti di rumah untuk tes pen modifikasi ya ini ya modelnya oke kita lanjut bahan-bahannya apa aja sih ya bahan-bahannya ya di sini ada tes pen ya ini tes pen baru kita beli kalau yang ini dia lanjut kita pilih modifikasi ini juga yang di sini ada kabel kabel ya paling kurang lebih satu meter kabel ini untuk kabel ke groundingnya ya dan ini ada penjepit ya penjepit kabel untuk ke body mobil atau ground netral ya ini ada resistor ya di sini resistor 100 ohm ya yang ini ada lampu led ya lampu led ya satu ya untuk ditaruh di dalam ini ya oke kita langsung saja bongkar ya ini tes pennya kita modifikasi ya yang ini dibongkar oke dalamnya apa aja di sini ada pair ya di sini ini ya di sini kita nggak dipakai lagi ya makniknya ini ya oke pertama-pertama kita buka dulu ini ya kita tutup buang sudah dibuka kita ini ya belah ya oke karena ini untuk lampu dia nggak masuk ya di sini ya di mungkin keluar dikit kebapalah yang perlu diingat juga lampu led ini ya kakinya jangan salah dan akhirnya ini dulu ya ya oke jadi lihat nah kita harus di sini ya gan leblah-reblah yang lebih panjang ini guys ini negatif ya yang pendek negatif JENN forestinum ada yang di sini kegokung Kempur desok United jadi kegokung-kegokung juga ya second jadi kegokung·ekokung dengan participate ini penyolderannya untuk prosesor ini ya nanti disolder ini ya apes ini ya untuk masuk ke dalam sini ini masuk peningin juga dibolongin juga ya soldernya dari luar ya jadi ini masuk nanti untuk kabelnya ya soldernya seperti ini ya ini untuk stopper ujungnya ya ini yang di depannya ini disolder ya tinggal manjikin lagi disini ya disini oke ini sudah dimasukin ya kita sambung kabel disini disini dan masuk disini ya disini masuk kabel masuk ya pulih disini oke oke kita lanjut kekur ya bolong ya aduh ini susah bolong ya ternyata ini tinggal masukin kabel ikut di ujung sini ya kita tarikin kabelnya nanti buat stopper sini ya kabel ya kita masuk ke sini naik masuk ke sini kita tarikin kabel oke ya export kita tarikin kabelnya disini ya nanti masuk Pak kita tarikin kabelnya damals oke jadi ini kalau kuling kita tarikin kabelnya tinggal masukin favorit ini korting слово tinggal rieb perikin kabelnya случае kabel dan maka telah biar lebih paten Oke ini semua termasuk ya sini udah masuk kita tinggal ngeleming disini ya biar lebih kuat ya oke 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 tinggal kita pasang iya cepet ini ya oke disini kita cepet dulu ya untuk lepasin belakangnya disini oke kita tidak boleh masuk sudah-sauder sudah-sauder ini kita pen-solder ya oke setelah disolder kita cepet ini ya cepet biar ketarik jangan putus oke sudah cepet semua kita pasang lagi karetnya ya oke tinggal tes 12V nya ya ya betul lagi ada orang ngajam oke sekarang langsung tes ya kita tes ini grounding ya dari aki ya langsung ini plus berfungsi ya berfungsi ya untuk ini kita kita tinggal ngelajipin ini ya disini ya langsung pakai ini ya ingin untuk lebih lapinya kita pakai kikir ya oke lapinya kita kikir lagi ya ini bermaksud untuk mempermudah ya kalau pinta kabel tidak usah mengupas kabel cukup mencolokkan ya ini tujuannya dan untuk lengkuran views pun mudah ya tinggal ukur sini saja oke 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 selesai ya oke sekian dulu tutorial pembuatan test pen 12V sampai 24V semoga ini bermanfaat ya dan jangan lupa berdukung terus channel kami di Alphacar Audio semoga ini semua bermanfaat oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh